assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel master kali ini saya akan mereview mesin tv led polytron 32 selain polytron juga saya rasa ada tipe merek lain yang menggunakan mesin seperti ini ya seperti Changhong dan yang lainnya Oke saya akan langsung untuk mengecek tegangannya dan teknik-teknik pengecekan silahkan disimak ya teman-teman Hai Oke pertama-tama kita ini kan mesinnya mati total kita akan cek dulu untuk bagian power supply primernya pertama-tama kita akan cek di bagian dioda dioda primernya apakah shot atau enggak Hai ini tidak shot ya sebentar Hai eh di sini kita ukur untuk diodanya sebentar untuk dioda yang empat ini kita ukur dulu kemudian kita ukur untuk ilko yang besar ini dengan ohmmeter ya apakah shot atau tidak Hai Oke Hai langkah-langkahnya seperti ini Oke kita ukur dulu untuk dioda yang tadi Hai 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 kurang lebih seperti ini hai 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 untuk diodanya sendiri tidak shot ya Nah kita lanjut ke bagian elko yang besar elko 300 polnya kita ukur hai 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 ini sudah nunjuk ya kalau dibalik tidak boleh nunjuk seperti itu harus kembali dia nah seperti ini berarti dia dalam keadaan oke atau tidak terjadi shot kemungkinan kalau apa namanya eh eh sudah dipastikan ya kalau tidak shot di bagian elko yang besar berarti untuk mosfetnya juga tidak shot atau tidak rusak eh mosfet juga ada dua jenis kerusakan ya ada yang shot dan juga open open itu eh justru malah tidak membuat shot jadinya sama seperti ini kasusnya cuman dia open kalau masuk untuk tegangan dia tidak tetap tidak akan tegangannya tidak akan menyebrang kesini ke bagian dioda ini Oke sekarang kita cek untuk tegangannya ini saya akan taruh di ground oke bisa dilihat teman-teman Hai nah sekarang saya akan cok ya oke lampu indikatornya tidak nyala kita cek di bagian dioda disini apakah sudah nyebrang oke masih nol ya masih nol teman-teman Hai Oke sekarang saya akan cabut coknya Hai kemudian kita pastikan di kapasitor yang besar ini apakah menyimpan menyimpan tegangan atau tidak ya Hai ke saya ukur Hai ke teman-teman ternyata di elko yang besar ini menyimpan ya ya menyimpan tegangan Hai berarti langkah-langkah selanjutnya kita akan netralkan dulu untuk tegangan 300 polnya Oke kita pastikan untuk tegangan 300 polnya sudah tidak ada Oke sudah nol ya Hai nah sekarang kita lanjutkan ke bagian Hai selanjutnya berarti bagian sini bagus ya di bagian primer yang bagian elko ke sini bagus berarti kita beralih ke bagian sini rangkaian ini Oke kita akan coba Hai karena kasus seperti ini ada dua kerusakan yang membuat tegangan tidak keluar tidak nyebrang ke sini 12 polnya bisa jadi dari IC drivernya rusak bisa bisa jadi juga dari eh ada tiga ya ada tiga kerusakan bisa jadi dari drivernya saja yang rusak terus mosfetnya juga open salah satunya dan juga dua-duanya rusak jadinya tiga jenis kerusakan yang membuat Hai apa namanya elko besar ini tegangannya nyimpan ya Oke sekarang kita coba ganti untuk IC drivernya dulu Oke ini teman-teman Hai ini untuk kodenya bisa teman-teman gunakan ob 22 2263 atau 2273 sekarang saya akan coba menggunakan 2263 ya oke teman-teman oke teman-teman saya sudah menemukan untuk IC drivernya ini kodenya ob2263 Hai nah sebelum kita akan memasang kita harus pastikan dulu untuk nomor apa titik titik nomor satunya ehem eh kita pastikan dulu disini ada sebentar mungkin tidak akan kelihatan nah ini ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman eh untuk menentukan titik dari IC ini ada Hai apa namanya ada titik di pinggir ya itu eh itu tanda nomor satunya agar tidak kebalik Hai nah sekarang kita tentukan titik di di bagian modul nah ini Hai ini ada seperti tanda panah disini ini untuk nomor satunya teman-teman jadinya titiknya nanti di bagian sini ya oke langsung kita ganti coba tes kita tes ganti oke sudah terlepas oke sekarang untuk kakinya kita sudah tahu ya untuk titiknya oke oke sementara oke nah kurang lebih untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ini saya solder dulu ya untuk kakinya kita harus paskan dulu untuk kaki IC nya dengan jalurnya agak tidak lari nah kemudian kita solder untuk kakinya agak tidak lari nah kemudian kita solder untuk bagian kaki sebelahnya ini 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 yang ini 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 yang ini yang ini Oke, sudah terpasang teman-teman Kurang lebih seperti ini ya Untuk pemasangannya Oke, selanjutnya saya akan tes ya Untuk modulnya sendiri Saya sudah memasang IC drivernya Dengan yang baru Nah, sekarang kita tes Cok Dan kita tes untuk tegangannya Oke Saya tes coba dulu Pastikan IC drivernya tidak short Dengan kaki sebelahnya Atau dengan komponen yang lain Tidak boleh short Karena kalau short Nanti bisa menyebabkan percikan Oke, saya akan tes Nah, teman-teman Nah, teman-teman Kita ukur untuk Di sini untuk tegangan 12 polnya Keluar Oke Oke, sudah kelihatan ya Untuk tegangan 12 polnya Berarti memang rusaknya Ada pada IC drivernya sendiri Oke, lanjut Nah, ini untuk lampu Indikatornya sudah nyala Nah, ini karena mesin saja Jadinya tidak bisa saya Tes langsung di unitnya Oke, langsung kita on-kan saja Karena ini sudah standby Jadinya kita on-kan powernya ya Oke, sudah on Sudah nyala Sekarang kita tes untuk Tes ukur untuk tegangan backlightnya Karena ketika Tegangan backlightnya sudah keluar Berarti Tandanya sudah on ya Terima kasih Nanti Laku meter saya Rada error Nah, ini Teman-teman Kurang lebih Tegangan Panelnya sekitar 11 koma ya Ini karena saya menggunakan Tegangan tinggi Jadinya Yang tertera hanya Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman 12 volt Sudah stabil ya Nah, jadinya Saya rasa ini sudah jadi Sudah selesai Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh